hai 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 para penonton budiman nah nih gua nggak usah banyak ngomong ya ada dua hero meresahkan yang sekarang itu lagi meta-meta nya banget cok dan ini tuh kayak hero yang under unspectable padahal nih hero-nya hero mati dan sekarang tuh udah sering dipit cuy nah yang pertama nih Xbox cuy nah ini Xbox ini ya gua memaklumi karena defense kemarin itu tuh ada ada buff dan ya karena ada item baru warx itu ya jadi dia itu sekali lagi OP yang kedua itu Eudora coy Eudora itu gak ada patchnya cuma ya pas apa namanya event next itu lho next project itu dari mobile Legends ya ya itu enggak sering kepake cuma akhir-akhir ini malah jadi langganan Bencoy ya ini hero nggak ngotasi cuma disini gua bakal bahas Xbox terlebih dahulu coy nah kalau kalian apa namanya mau pake Xbox nah gua ini di video ini bakal ngasih kalian cara pake eksplosion eksport coy aduh ngomong berikut oke gua langsung jelasin skill-skillnya aja cuy ya biar kalian lancun spellnya tuh flicker nggak usah pake tangan berdoa karena lo punya armor habis itu untuk komplemennya faktor pake festival blue teletnya yaitu rekomendasi dari YouTube global ya di kalau bergabung gua bergabung kayak gini dan gua bakal jelasin nanti selaku yang jelasin skill-skillnya coy pasinya sih kalau jelasin ribet ya cuma yang simpelnya yang pertama nih Xbox itu punya dua bar HP yaitu HP HP biasa yang kanan yang kuning itu itu HP armor coy jadi armor itu buat menerima damage musuh dan ini tuh apa namanya berguna buat tenaganya dia ulti jadi kalau enggak ada armor yaitu nggak bisa nge-ultimate coy yang kedua nih skill-skillnya Xbox itu jika kena ke musuh itu bakal enggak apa ngasih tak di kanan musuhnya itu ya itu staknya bisa aktif kalau lo ngehit musuhnya pakai skill maupun basic attack coy dan setelah kalau apa itu namanya nge-fullin staknya bakal keluar kayak tabung api gitu coy nah itu tuh buat heal armor lo ketika lo lagi punya armor dan kalau lo nggak punya armor itu tuh buat ngisi apa bar kuning dibawah nah itu bar kuning dibawah itu keisi 15 ya dan kalau itu penuh itu tuh bakal balikin armornya si Xbox ini coy dan tambahnya kalau si Xbox ini punya armor itu demiknya lebih sakit berapa ya 40% atau 60% lebih sakit daripada Xbox pas enggak punya armor coy dan kalau di musuh staknya itu udah full kalau lo hit itu demiknya jadi terus demik tuh alias bisa nembus fisikal defense musuh jadi usaha apa semakin lo nyepam nih Xbox ini demiknya makin sakit cuy skill satunya tuh dia ngeluarin flamethrower areanya itu kerucut dan kalau lo ngenain musuh yang staknya udah full itu demiknya bakal jadi tru demik dan ngasih apa ngurangin movement speed musuh sebanyak 10% cuy skill 2 nya dia kayak ngeluarin stak gitu ya ya kayak gitu yang lo bisa lihat dan itu tuh skillnya bisa balik lagi ke lo dan nih skill itu kalau di areanya ada musuh atau apa tabung api buat yang gua jelasin tadi itu nah itu tuh bisa ketarik kalau ada di dalam area skillnya dan yang paling ada nih ultinya ya kalau lo ulti dia bakal ngecharge dulu dan setelah ngecharge itu dia bakal ngeledakin dirinya coy pas dia ngecharge itu ngasih demik yang lumayan ngepok dan kalau pasti yang ledak dia itu ngasih demik yang sakit banget dan ditambah lagi tru demik 15% dari HP max musuh jadi kalau musuhnya semakin sekarat nih demiknya Xbox itu makin sakit cuy nih hero tuh ya nggak sampai lo butuh mekanik yang tinggi banget ya nah pokoknya lo harus manfaatin demik yang sakitnya dari burst itu dan juga lo harus bener-bener pintar ngemanage si armornya ini cuy karena ya sebenarnya apa armornya ini tuh bisa ke heal ama spell farm cuma kalau di early game kan lo belum ada item spell farm kan jadi bener-bener lo itu harus pinter-pinter buat ngontrol si armornya tetap lagi kalau lo gak ada armor ya nyawa lo itu tipis banget cuy kecuali kalau lo udah jadi immortal itu beda lagi nah ini kalau gak ada immortal itu gak ada armor tuh kayak tempe ini Xbox cuy jadi darlingnya tuh tambah susah cuy nah gua kasih tips biar gimana caranya cepet buat dapetin armornya lagi cuy hmm bisa lo lihat armor gue pecah dan gue ya gak mau maju dong ke Freya karena Freya tuh skill2 nya gak ngotak banget lah dan gue manfaatin krip cuy gimana caranya nah lo itu udah bunuh kripnya ya lo full kasih stakunya full in ke grip nah lo ambil-ambilin cuy nah lo hit lagi lah dapet lagi jadi kalau lo dapetin apa tabung apinya tuh cepet kalau pakai cara itu jadi lo full in staknya terus habis itu hitin nanti itu keluarnya bakal cepet banget cuy nah gua langsung dapat armor lagi cuy ya lo nggak keong doang sih ya kalau di hero juga bisa kalau ke musuh jadi lo ngepok musuhnya dan lo ambil pakai skill2 kayak gue tadi itu cuy tapi itu agak lama lah ya dia mending lu pakai cara gua nah gua praktekin lagi nah nih gua nah gua full in staknya dan itu keluar api lagi dan gua hit lagi langsung keluar lagi nah goit lagi tuh udah keluar lagi dan itu cepet banget cuy nah gua itu dari tadi freanya itu pas mau ngeharas gue itu tuh gua pas udah ada armor jadi freanya nggak bisa menggenggir gue cuy jadi ini caranya yang bisa gua bagiin biar early lo itu enggak setelah Pak terlalu tempe-tempe banget cuy kalau musuhnya itu enggak lagi lo kayak ngopres banget nah itu lo pakai clip yang deket-deket aja udah malin lu kayak yang dikenyak lomong kayak gitu ya jadi biar cepet bisa balikin energinya dan armor lu balik lagi cuy itu cara gua yang gua kasih ke lu ya kayak gitu pokoknya untuk play stylenya ya nih ya itu enggak susah-susah ya enggak sama pokoknya di awal itu lu nggak boleh blunder cuy kenapa gua ngomong gini karena nieru itu awal-awal tipis cuy jadi gampang banget buat lu itu ke blunder nah nah jadi awal-awal itu lu fokus aja ke minion cari-cari duit ngepok-ngepok musuh cari momen biar bisa ngekumbuk musuhnya pokoknya intinya lu awal-awal itu harus main cabar sambil dapetin item pertama setelah sepatu yaitu kalau gue sendiri sih immortal sih kenapa kalau lu pakai immortal itu nyawa lu itu jadi tiga jadi yang pertama ya kalau lu diaras musuh armor mau hilang kalau armor mau hilang HPnya hilang lah itu masih hidup lagi lah pas lu hidup lagi itu lu ada armor lagi tuh jadi kalau diaras musuh lo armornya hilang jadi kayak lu survive-nya itu bisa lama banget jadi itu alasan kenapa gua milik immortal daripada item damage kayak bloodlast dulu atau warx dulu ya karena ya balik lagi kalau nih Xbox ini lifestyle nya ya dia itu kayak join-join tim fight gitu jadi kalau early itu lu pokoknya fokus sama item dulu habis itu lo ya juga sering-sering lihat map coy kalau ada temen lo yang lagi war gitu tuh lo cepet bantu karena momen itu tuh nggak sering jadi gitu Jadi kalau sekali ada momen harus bener-bener manfaatin situasinya karena niru itu bener-bener sakit banget cuy apalagi di ultinya itu jadi membantu banget buat teamfight tim lu coy kalau kalau core musuh atau support musuh yang lagi setelah darahnya mau sekarat ya lo tinggal bakar dia tepos meninggal dia tuh nah untuk next item sebenarnya ya ada yang bikin warx ada yang bikin plot last api gua gua nyamanya di warx cuy kenapa ya gua ada immortal jadi kalau gua mau ulti-ulti ya mana aja karena ada immortal ya kan nah warx ini kenapa kok wajib banget di Xbox di meta sekarang nah kan lo tahu sendiri kalau warx itu pasifnya akan aktif kalau dia kayak gebuk-gebuk musuh gitu kan nah si Xbox ini kan tipenya tipe spam ya cuy ya apalagi jadinya bentaran doang tuh skill satunya itu ya dan ini ini yang ngebuat warx kalau dipakai Xbox itu sakit banget karena staknya itu pasif staknya warx itu aktif terus cuy kalau si Xbox ini lagi nge-skill karena ya skillnya kan spam cuy jadi warx-nya itu staknya nggak mati-mati gitu loh jadi kayak gampang banget mertahani staknya si warx jadi kenapa warx itu itu cocok banget dan wajib banget lo beli ketika lo pakai Xbox cuy dan ini ya karena yang membuat si Xbox ini lagi meta banget cuy ya karena damagenya itu sakit kegaran hitam cuy yang ada yang selanjutnya adalah plot last ya lo tahu sendiri plot last itu gunanya apa yang kejelasan awal tadi buat nge-heal HP armor lo ya buat nge-heal HP juga dan ini berguna banget ya nih tempat last nih ya kalau lo tipenya tipe yang bodo amat ama spell farm ya nggak apa-apa sih lo nggak pakai hitam langsung lo bikin hitam defense layar cuma kalau gue ya mending lo bikin plot last coy karena biar gampang buat nge-heal HP gue armor lo cuy dan next sebenarnya ya tergantung playstyle eh playstyle tergantung gameplay lo ya kalau gua sendiri habis putas gue bikin hitam defense cuy full ya kalau gue ketemu bersih gue pake brute force habis itu gue bikin penamanya oracle tapi kalau gua ketemu pake-make dajah kayak Udora kemarin tuh ya gua bikin Athena sama ya hitam terakhirnya kalau biasanya gua bikin sayap coy nah pokoknya ya tergantung sikon lah ya hitam yang belakang-belakang itu tergantung gameplay lo juga yang penting gua apa nyaranin tiga hitam penting di awal cuy yaitu immortal warx ataupun plot last ini wajib banget ya dan untuk sepatu sendiri ya sepatunya seperti biasa lo kalau nggak pakai sepatu cece lo eh nggak penting juga sih lo pakai sepatu cece lo pakai hitam yang itu lo sepatu armor itu ya jadi ini biar ada psikal defensenya cuy dan untuk hitam pembahasnya sampai sini dulu dan untuk gameplay di mid game ya sebenarnya nih kalau di mid game agak gampang sih jadi ya jangan lupain lain lo juga Minion lu clear clear tapi lo harus sering-sering lihat mohon cuy karena mid game ini team fightnya ikan lumayan banyak kejadian apalagi kalau ada momen-momen gitu lu pokoknya join war lah intinya dan untuk di late gamenya di sini lo udah kayak jadi banget kalian lo pasti darahnya udah tebel karena banyak banyak item defense yang udah jadi jadi lo usahain buat apa ngover-ngover gitu kalau ada waktunya buat lo itu masuk lo harus masuk karena nih sepuknya juga bisa nepe temen-temen lo apalagi ultinya ini kan bisa maju itu cuy dan ngepok banget ke musuhnya dan ultinya itu sakit banget yang membuat kayaknya musuh itu takut kalau maju apalagi core core tepos kayak ya sekarang-sekarang ini akan jadi ini kalau lo main Xbox gelat game udah galakin aja juga pokoknya galakin aja tapi ya lu tetap terus ngeliat sikon lah cuy jangan lut langsung tiba-tiba maju asal ulti itu jangan karena silplo itu berharga eh armor lo dan ulti lo itu berharga cuy jadi belak-belak harus lihat momennya untuk konten hero ya lu tinggal pakai hero-hero burst kayak lunox ke apa namanya carry dan kalau lu satu lain nama dia kalau lu tahu dia dapat di musuh itu udah mau ngepik Xbox lu apa pick hero-hero sustain cuy kek barats uranus esmeralda elis dan ya masih banyak lagi ya dan kalau lu mau konten pakai item lo pakai bus-bursa aja udah bisa cuy kayaknya ya tapi ya meskipun masih kerasa tapi ini item tuh cukup apa nge-counter damage yang pesakit dari si Xbox ini coy kalau masih takut ya lu bikin rose gold meteor aja biar kalau lo sekarang itu enggak bisa digil karena lo masih ada nyawa bulu-bulu itu ya Nah itu kalau user magia tinggal pakai winter aja biar bisa nge-counter si temennya yang nggak ngotak itu oke kayaknya sampai sini dulu see you next time and bye bye